Sumber Ilmu Kebatinan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Pertama, didapat dari Gusti Kenanga Mangga Tengah asal dari Bali yang bernama asli Nyoman Ida Gempol yang bertempat tinggal di Olele, Aceh. Seorang punggawa besar yang diselong atau diasingkan dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda ke Aceh. Dari beliau didapat wejangan ilmu kebatinan yang oleh Kinga Behi Surodi Wirio dipergunakan sebagai syarat-syarat penerimaan saudara-saudara SH baru. Wejangan ini berwujud air kecer, mori putih, lambang-lambang, uang ketengan yaitu yang mempunyai nilai terendah, dan letak kekuatan tubuh manusia tiap hari atau makna sirkel. Pemberian wejangan ini disebut wejangan tingkat pertama atau terap pertama. Kedua, didapat dari Datwa Rajo Batuah yang merupakan ajaran atau wejangan ilmu kebatinan dari Sumatera Barat. Wejangan ini berwujud dua kalimat rafal yang bermaksud menyadarkan diri manusia dengan segenap akal budinya secara totalitas kepada Allah beserta Rasulnya, agar diri atau tubuh terhindar dari segala marah bahaya. Dua kalimat rafal dari Datwa Rajo Batuah ini diajarkan kepada saudara-saudara SH sebagai wejangan tingkat kedua atau terap kedua. Wejangan tingkat kedua mengandung tiga kalimat rafal, ada pun rafal ketiga didapat dari KAA Serang Suronegoro Bupati Kediri yang meninggal tahun 1916 Masehi. Dari Bupati Kediri ini selain mendapat rafal ketiga, kepada Kinga B.I. Surodi Wirio juga diberikan coretan gaib, di mana sebelum membuat coretan gaib ini, seseorang harus menebus dengan laku puasa membisu. Apabila para saudara ingin menyaksikan dipersilakan datang di pendopo Kabupaten Kediri dan mengamat amati ukir-ukiran pada ompak atu alas. Sempat soko guru atau tiang pendopo Kabupaten tersebut. Coretan gaib ini tidak termasuk wejangan tingkat kedua. Tetapi diberikan beliau kepada para saudara SH yang selalu dekat dengan beliau dengan tambahan syarat harus sanggup mencari cara menulis dan membuatnya. Ketiga, didapatkan juga dari Gusti Kenanga Mangga Tengah. Selain wejangan tingkat pertama atau trap pertama, diterima untuk saudara-saudara SH terpilih untuk mendapatkan wejangan tingkat ketiga atau trap ketiga. Dimana wejangan ini merupakan ajaran tertinggi bagi saudara-saudara SH tentang sangkan para Ningdumadi yang mengajar kepada saudara SH untuk mengenal sangkan Ningdumadi dan pada akhirnya nanti tahu kemana para Ningdumadi. Dan di SH Winongo tentu saja ditambah dengan ilmu kebatinan Bapak Almarumah HRDH Suwarno. Seperti apa wejangan atau ketua tersebut, Anda akan mengetahui apabila Anda sudah menyelesaikan tingkatan-tingkatan dalam ilmu setia hati. Nah, tersebut adalah beberapa ilmu kebatinan yang diajarkan dalam pencak silat persaudaraan setia hati Winongo Tunas Muda. Gerak Lahir Lulu oleh Gerak Batin Gerak Batin tercermin oleh Gerak Lahir Tatoam Asi, Kembang Tepus Kaki, Eidi Pendi Adiluhu, Salam Persaudaraan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!